assalamualaikum sahabat online ini aku mau memasak ikan kembung ikan kembung itu tadi udah aku keluarkan dari freezer tapi ini masih agak sedikit membeku dan ini aku cuci-cuci tak belah membelahnya ini sangat berhati-hati teman-teman takut kena iris ikan kembung ini sebenarnya aku itu udah lama banget belinya teman-teman sampai aku lupa berapa harganya rencananya untuk ikan kembung ini aku mau masak bersama tempe dan tak kasih santan aku tuh dilema banget teman-teman untuk ikannya ini tak kukus apa tak goreng ya karena untuk ikan kembung itu lebih baik dikukus teman-teman karena omega 3 nya itu masih bagus kalau dikukus tapi karena nanti aku menggoreng tempe jadi ikannya tak goreng aja lanjut lagi teman-teman setelah ikannya itu bersih ini aku potong menjadi dua dan tak kasih bumbu marinasi biar nanti di goreng itu berasa sedap dan untuk tempenya itu aku iris seperti ini dan enggak aku kasih bumbu marinasi ya teman-teman karena nanti aku mau jemplungin ke dalam kuah santan untuk bumbunya itu cukup simple teman-teman aku cuman pakai cabai merah keriting kemiri jahe bawang putih dan juga bawang merah lanjut lagi ini aku mau menggoreng tempe dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi nih tak tambahin ketumbar bubuk dan juga pala bubuk nanti juga tak tambahin daun jeruk teman-teman biar segar lanjut lagi oseng-oseng sampai bumbunya ini mateng bumbunya udah mateng ini mau tak pindahin ke wajan yang lebih besar teman-teman karena wajan yang untuk mengongseng bumbu ini terlalu kecil dan ini aku kasih air dulu teman-teman untuk santannya nanti aku pakai santan instan ini kuahnya itu udah mau mendidih langsung saja tak masukin ikan kembungnya tak tambahin tomat sama cabai rawit merah teman-teman biar nanti makannya itu sambil ceplus-ceplus cabai segar pedas nikmat karena tadi aku cuman kasih cabai keriting yang enggak begitu pedas dan ini aku tambahkan seasoning sekalian ada garam penyedap rasa dan sedikit saja kulah pasir kuahnya sudah mendidih langsung saja tak masukin santan instan karena ini agak banyak jadi aku masukin santannya itu dua bungkus dan nanti yang terakhir itu aku kasih tempe goreng nah ini sudah waktunya edisi ijib-ijib dan ternyata rasanya itu kurang asin langsung saja tak kita tambahin garam secukupnya selamat menikmati 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 selamat menikmati